Pemirsa wujud syukur di usianya yang ketujuh, Partai Peri Indo kembali berbagi dengan sesama. Kali ini warga Kolong Tol Pluit di kawasan penjaringan yang bekerja sebagai pemulung didatangi dan diberi bantuan berupa sembako. Warga Kolong Tol Pluit penjaringan Jakarta Utara hingga saat ini masih terdampak pandemi COVID-19. Kesulitan ekonomi mereka rasakan di tengah sulitnya mencari nafkah untuk hidup sehari-hari. Di tengah segala keterbatasan mereka, Partai Peri Indo turun ke permukiman warga ini menunjukkan kepedulian dengan memberikan bantuan sembako. Selama pandemi ini emang kita ekonomi agak sulit dengan adanya bantuan dari Partai Peri Indo ke sini sangat senang sekali. Kehadiran Partai Peri Indo di tengah-tengah masyarakat sebagai ungkapan rasa syukur dengan berbagi kepada sesama dalam memperingati dan menyambut hari ulang tahunnya yang ketujuh. Kami datangi dan memberikan bantuan sebagai wujud kepedulian Partai Peri Indo untuk mereka yang termarjinalkan, rakyat kecil yang tidak tersentuh oleh pemerintah. Jadi mudah-mudahan bantuan kita ini sekaligus memberikan rasa syukur kita, sudah tujuh tahun kita berkecimpul di dalam politik. Di usianya yang ketujuh, Partai Peri Indo akan terus membantu masyarakat yang membutuhkan dan berjuang dalam mewujudkan Indonesia sejahtera. Dari Jakarta, Nur Aryadin, AINUS melaporkan.